waduh lakuk seperti ini aduh repot ini kalau nggak ada asap-asap manja masih nah kau nah kau nah kau ini juga oke aduh bacok lagi masih luar kau ah hmm kena juga kau aku juga belum ada asap-asap manja terjadi asap-asap manja banget ini ya baterku yang warna merah perintah paling besar 22 ini wah dibatuh terus kita mau disodok waduh nggak ada babang olaris olaris imba nanti kita kasih paham olarisnya mengkakean ya wuhh sangat luasap-asap ini nggak ada babang truk asap-asap kakean nih waduh kultinya beton levy masih polton join the resistance assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel sunita awitiga oke guys di video kali ini saya sedang memutar ulang sebuah pertempuran pvp mode 3 versus 3 oke seperti biasanya yang saya lakukan adalah untuk urutan pembangunannya dan penggunaan bosternya ketika bermain di peta perairan yaitu bangun supply center terlebih dahulu dilanjut membangun power plan dan jangan lupa urutan penggunaan bosternya boster emergency ya itu boss listrik terlebih dahulu terus saat upgrade ke markas pusat level 2 ganti ke gold boss bangunan lanjutan untuk mempersingkat selesai ke markas pusat level 2 oke saatnya pencendungan ya di macendung macendung oke harus lebih satset lagi biar mendapatkan banyak container dan di pertempuran kali ini untuk lawannya itu kuat-kuat banget cepet-cepet banget guys ya satset-satset juga sini juga sini juga oke kali ini saya sudah berhasil membangun dua galangan kapal seperti biasanya yang saya lakukan adalah satu galangan kapal untuk memproduksi keimen dan satunya lagi langsung upgrade ke level 2 agar segera bisa memproduksi babang aligator rawan banget guys di peta perairan seperti ini kalau tidak segera memproduksi aligator oke sudah dapat ya di sini jangan lupa gunakan gold boss pengintayan kapal biar lebih satset-satset macendung cendung-cendung ya panen banyak container sumber daya di perairan oke lanjut sini nah masih ada berarti memang terlihat cepat di darat karena untuk penggunaan urutan bosternya tidak seperti yang saya gunakan ya lebih memprioritaskan untuk pengambilan container di darat untuk musuhnya yang warna ungu ini oke meledak kena satu ranjau oke wuh tahan pukul guys ya tahan lama matinya lama meskipun elsepo nya tinggal dikit karena kena ranjau tapi matinya lama ini oke saya mencoba untuk menanam ranjau lagi apakah masih sempat waduh nggak sempat masih nggak sempat oke karena nggak sempat daripada mati sia-sia saya jauhkan lanjutkan saja lanjutkan untuk pencarian bansos container guys oke oke belum terlihat lagi ya disini akan nggak ada bansos lagi yang belum terambil ternyata masih ada wuhh rajakin omplok masih dapet lagi dong lebih satset lebih ulat macendung-cendung akan nih oke level 3 saya bangun lagi supply centernya pusat sumber daya biar lebih cepat perkembangan base nya oke di sini pengintaan yang dilakukan oleh partner saya oke langsung saja nah seperti ini guys ya seperti ini yang saya masuk sempat dengan lebih cepat memproduksi alikator akhir bisa mendesak musuh dari awal satu goyang lagi sentuhan bacaan lagi dua mantap lanjut lagi di sini terlihat dia membangun torpedo lagi ya dia membuang-buang sumber daya sebesar 300 karena saya akan pendelepkan lagi kakak ini pendelepkan meskipun masih dalam proses pembangunan rasa keras dan beruratnya guys oke damage jadi dilapunan cukup pendelep oke set set satu singgalkan sentuhan lagi yes mantap sekali ini akun yang saya mainkan di pertempuran kali ini ya baru naik peringkat 21 meskipun peringkat 21 namun semua upgrade nya itu masih pelaan peringkat sebelumnya jadi kalau bertemu dengan musuh yang kuat dan berurat di peringkat yang sama peringkat 21 itu memang terasa alot guys harus berjuang perjuangan yang cukup panjang untuk memenangkan oke sudah hancur semua torpedo nya tinggalin ini di upgrade sama saja buang-buang sumber daya waduh wadidaw wadidaw oke hancur kah hancur mantap oke oke bangun lagi ya sini untuk pengalian oke no problem cepet lagi masih oke saya belum memproduksi alikater lagi atau masih di belakang masih di belakang sini ya karena saya memfokuskan segera upgrade makas pusat hasil 4 dengan tujuan agar bisa segera memproduksi si Bapak pengetahuan cukup pedes ini bantuan mendapatkan bantuan dua delta ya dua delta milik biru-biru yang berada di paling pojok atas itu adalah peringkat 22 ya ini alikaterku masih peringkat 20 terasa pedesnya guys ya health poinnya masih 20 armor oh terlihat ada babang serafim serafim yang bes tengah ya bes hijau oke wu pedes masih keluarkan ulti kah ini belum oke ultinya dikeluarkan langsung kritis babang alikaterku wassalam sadaqabahul albim almarhum babang alinya guys oke nah ini yang saya harapkan markas pusat level 4 dan nantinya akan segera upgrade babri hero ke level 3 sampai level 3 oke antisipasi saya langsung produksi alikater lagi namun tidak saya majukan saya standbykan disini bangun juga babang torpedo coba kita lihat masih istiqomah level 3 oke no problem ini yang agak nah nanti ya tentu saja dia bersebelahan dengan base ku yang nanti saya jagain masih no problem masih don't worry jangan kuantir ini sama ini ini peringkat peringkat 22 ini partnerku yang warna merah sama untuk musuh yang biru juga peringkat 22 yang avatar yang harganya 25 kagol itu guys ngeri kali masih ini sultan ini ini juga keras dan berurat ini juga namun ini salah perhitungan di awal ya oke ini hero nya yang ungu musuh yang berada tepat di suungung ngapain kok ternyata itu kabur guys ya itu ultinya untuk kabur sama juga mati juga ngeledak juga gak wah oke oke akhirnya selesai level 3 kan oke belum ternyata masih masih harus di upgrade lagi oke oke coba kita pantau proses upgrade markas pusat level 4 ya sudah ada 3 1 2 3 3 babang alih hai 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 sudah mau kebuka malah direbut kagak nih musuh oke langsung gunakan pull bus produksi umum biar lo di cepat babar levy nya keluar mantap DCP nya juga sudah siap mantap babang levy yang berkeperkasa dan mempesona coba dikeperali kesini wow seperti kodok guys ya main lompat-lompat aja itu itu kang las wasp please ada apa ini wasp please yang kuning menuliskan chat wasp please tapi apa dengan wasp oke babang armadillo babang dua-dua belum nampak babang asap-asap manja truk kameleon buuh kau tanpa kameleon rara-rata masih mundur dulu coba kita pindah ke sini oke nampak di sini dan aduh kacau antara tim biru dan tim generasi apakah Nih mantep dos asumat terkenal ini tetep kewok jangan lupa kontrol babang besinya ya berhati-hati cukup menyakitkan tembakan-tembakan dari batang timpon oke mantap ini kontrolnya bagus dia nggak rajin mati ya kontrol feeling demi ringnya harus main masih oke sabar-sabar ya yang kuning sabar oke dia juga sudah punya pabrik melon dan sebentar lagi akan keluar Oh belum ngebul juga aduh melonnya ayo ayo produksi babang melon nah ini mantap feeling demi ringnya main kapan dia harus mundur kapan harus maju kapan harus standby di tempat oke oke karena babang levi ku oke di babang levi ku ya sini ini terlalu nekat ya terlalu nekat terlalu beresiko sini saya tuh terjur adanya babang toren namun ternyata di belakang babang toren ada banyak babang tipon langsung health point dari babang levi ku terkuras ya terlebih lagi langsung dimajuin yang babang serapim tadi yang ngebunuh babang aliku waduh langsung terkuras ya tinggal dikit langsung kemudian saya memajukan babang portofin dan akhirnya selamat meskipun disini kritis banget ya kritis oke tetap berhati-hati ini di sport sepi untung saja ketika musuh di menit ini belum ada verteknya kalau ada vertek pasti diincar langsung tumbang kalau ada vertek banget tinggal sedikit gua ngerti dua waduh lah kok seperti ini aduh repot ini kalau nggak ada asap-asap manja masih nah kau nah kau nah kau ini juga oke aduh bacok lagi masih luar kau ah hmm kena juga kau aku juga belum ada asap-asap manja terus terjadi aduh bacolak mantep banget ini ya panterku yang warna merah beringkat paling besar 22 ini waduh patah terus tadi ada levinya kenapa kok sekarang nggak terlihat kemanakah babang levinya coba kita pantau woh langsung menyusup pasti nusup pakai aneh babang levi wuh langsung nggak jatuh pertahanan guys ya langsung mencoba untuk menghancurkan markas pusat level 4 wuh keren keren coba kita berpindah ke silah kok kakek aneh kita mau disodok waduh udah ada babang olaris olaris imba nanti kita kasih paham olarisnya emang kakek aneh ya wuh sangat lalu asap-asap ini wuh nggak ada babang truk asap kakek aneh waduh ultinya babang levi masih call down harus nunggu beberapa menit lagi waduh lama banget ini masih waduh jangan sampai mati jangan sampai mati babang levi ku login Tidak adalah pahlawanku babang levi janganlah kau mati waduh oke mundur-mudur dulu jangan ambil resiko dlk, dihidh, adroh adroh, 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 adroh Adroh, dok, atroh, adroh Injar terus dotok, ohlarisnya pokoknya ohlaris imba ya katanya imbo-idah terbantahkan bisa kaki waduh, Folthive waduh pantarku keren sekali di sini diroyok dua hero babang empim guys ya babang empim yang hijau dan juga yang unngguna kayak samyang Hitforming stride Apakah sudah berhasil Babang Levi tadi Ternyata belum berhasil Untuk menghasurkan Markas usat level 4 Coba kita lihat Wah Sentoluk juga kau Babang Solaris Kenapa kau Malah bunuh diri Bisa-bisanya kau Sendirian Nekat masuk Ke jantung pertahanan Besti ya Terlalu necat Babang Wall Babang Wall Mau ngarah kemana Babang Wall Imba-imba Mau ngebar mana Oh mau ngebar Sini Oh langsung di bar Eksekusi langsung Markas usat level 4 Mantap kali Oh ini Rian hijau Langsung Membantu Untuk bertahan Base yang warna biru Oke aneh Set Jadi di base ku aman ya Sementara aman Musuh sedang fokus Untuk melindungi partnernya Yang warna biru ini Yang sedang ter Wah Wah Tak berdaya Oke aneh Sudah hilang markas usatnya Lanjut lagi Hancurkan Babang kita level 3 Sentoluk Oke Mantap Keren kali kau Biar ajar ya Rasa keras dan berurat Karena Disini ada Perlindungi dari Bottom wall Under fire Maju Oke bro Maju bro Ya ini Mengintruksi maju Dia sedang mengumpulkan Pasukannya lagi ya Masih sepi Akun yang saya mainkan Dengan Pantherku yang warna merah Itu upgrade-nya Terpaut 2 rank ya Meskipun Akun yang saya mainkan Ini peringkat 21 Tapi Untuk upgrade-nya Masih bawaan Peringkat 20 Sama saja saya itu Main Akun peringkat 21 Tapi rasa 20 ya Tapi ya Masih saja Sering dikatain Kekmat Supreme 2 Kalau Musulnya salah Tidak terima Terus dikatain Terus dikrank katanya Kalau Lawannya beringkat Lebih rendah Satu tingkat Padahal upgrade-nya pun Lebih bagus Terus dikatain Terus dikatain Terus dikatain Tidak terima Tidak terima Tidak terima Joss Tidak terima Babang lepi Babang lepimu mana Yang kuning Tapi sepertinya Dia bangun Fabric hero Kok tidak ada Mana ini kan Ini Fabric heronya Namun babang lepinya Tak nampak Gimana Babang lepi Bulat dan berurang Kurang Hit coming Setred Coba kita tengok Oke Contrate Tunggu apa Yang gak harus ditunggu Yang kuning Barat gajah Yang paling Loh Ini mau kontra Ini Yang akan mundur Kau harus Lihat-lihat Musuhnya itu Kuat dan berurah Jangan main-main Kau Sedangkan Akunku Itu peringkat 20 Upgrade-nya Musuhnya Peringkat 21 21 22 Bisa-bisa Tercomback Kalau kita Mudar-mudur Wow Batang pin Batang pin Dia itu Mau kontra Mau kontra Ini Enak kali Kau Apa gak dari Awal Bantu disini Mantap Mantap Gak bisa Kendurin Meskipun Satu Clan Satu Clan Peringkat 22 Yang beres Dan yang kuning Satu Clan Tetap Ini Keras Minta Ampun Mas Mas Tadi Fabric heronya Tidak Mas Sampai Ini duduk Manis Dika Babang Ali Damai Sejahtera Yes Aduh Ngebong Kacing Bombernya Oke guys Kita Selesaikan Saja Tidak Tingkat 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 Lebih Lebih Kuning Mau kontra Dia Lulat Confer Diimba Imber Confer Di Bully Asik Ini juga Mau kontra Sepertinya 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 Dari Gria-gria Si Babang Solaris Tidak 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 Karuhan Majukan Saja Aduh Tingkat 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 Ini Sudah Rata Jelas Juga Yang Gune Mengontra Hero Hero Terlihat Terkenal Sedikit Tembakan Saja Langsung Kritis Langsung Langsung Pagi Laman Sudut Kipo Pasti Apa itu Clear Keliatannya Kan Gak ada Waku Lagi Masih Tidak Tidak Ini Bingung Ketika Berkembur Ini Belap Sebenarnya Gak Keliatan Loh Kok Gak Menang Menang Padahal Terlihat Base Yang Warna Ungu Meledak Bangun Nanya Sendiri Tidak Menang Menang Kita Fikir Yang Hijau Ini Bangun Laki Ternyata Ini Intai Tidak Yang Merah Berpikiran Sama Yang Kuning Ikut Ikutan Padahal Bangunan Yang Ini Belum Diledakan Oke Kemarin Ada Yang Minta Dilihat Denkkel Nya Ini Adalah Untuk Skill Cut 180 Dari Dulu Alot Naik Dan Win Ratio WR Terkini 90% Itu Upgrade Pasti Bawaan Peringkat 20 Loh Enggak Di Upgrade Bang Kreditnya Kan Ada Cukup Gold Alasan Menunda Tidak Upgrade Saat Ini Adalah Menunggu Event Ultah Gear Game Biasanya Di Event Ultah Gear Game Ada Diskon Harga Upgrade Sebesar 30% Jadi Harga Upgradenya Berkurang 30% Dari Harga Aslinya Jadi Saya Nabung Dulu Biar Lebih Banyak Yang Bisa Di Upgrade Belum Ada Yang Di Upgrade Masih Bawaan Peringkat 20% Namun Kalau Musuh Kuat Musuh Kalah Bermedal Peringkat 20% Atau Peringkat 21% Itu Ngira Akun Mark Mark Rank Terkini Ini Aligator Tuing 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 Belum Belum Ya Belum Seperti Ini Penampakannya Belum Lavinya Juga Belum Ini Mahal Banget 374.000 Pol Mahal Pol Bermedal Bermedal